Intro Aksi demo berlangsung ricuh di kantor Kejaksaan Negeri Kisaran Asahan Sumatera Utara karena masyarakat mencoba mempertanyakan hasil kinerja kejari asahan. Kericuhan diawali dengan adanya aksi dorong pintu gerbang yang tak dapat dihindari lagi karena Masa ingin bertemu langsung dengan Kepala Kejaksaan Negeri Asahan yang bernama Alui. Karena tidak diperkenankan masuk, para pendemo melakukan aksi lompat pagar bersama rekan-rekan lainnya. Koordinator aksi yang bernama Husni Mustafa mengatakan bahwa aksi tersebut dilakukan atas ketidakpuasan masyarakat Kabupaten Asahan dengan kinerja kejari asahan yang dinilai mengintimidasi rakyat kecil. Demo terkait kinerja kejaksaan yang dinilai lemah dan tidak profesional dalam penegakan kasus hukum di Kabupaten Asahan untuk kasus korupsi pengadaan lembu. Kututannya apa? Kututannya kita minta kejaksaan negeri tidak berhenti sampai kepada dua tersangka saja, BPK dan perkanan. Namun kejaksaan harus bisa juga segera menyeret oknum-oknum yang lebih tinggi diatasnya. Dari Asahan, Sumatera Utara, Rudy Yanto melaporkan. mengatakan sayangnya utkutan 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 utk limitation utkut utkutan 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 Terima kasih.